Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Seiful Maulana dari kelas A24 PJJ PAI IAN Sheikh Nurjati Cirebon Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu yang namanya perencanaan proses, bahan sumber, dan juga media pembelajaran Di dalam mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan semuanya secara detail Tonton video ini sampai selesai Perencanaan proses atau perencanaan proses pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh pendidik untuk merencanakan segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan Dalam perencanaan proses pembelajaran, ada beberapa aspek yang umumnya diperhatikan Antara lain 1. Materi pembelajaran Memilih dan menyusun materi yang akan diajarkan sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa 2. Metode pembelajaran Menentukan teknik atau cara yang akan digunakan untuk menyampaikan materi seperti ceramah, diskusi, eksperimen, proyek, dan lain-lain 3. Media pembelajaran Memilih alat bantu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu visualisasi materi dan memperjelas konsep yang diajarkan 4. Evaluasi Merancang cara untuk mengukur dan menilai pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa Yang bisa meliputi tes, kuis, penugasan, observasi, dan lain-lain Perencanaan ini umumnya dirumuskan dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Yang harus disiapkan oleh guru sebelum mengajar RPP ini menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas Sehingga semua kegiatan pembelajaran terstruktur dan sistematis Bahan sumber atau bahan sumber pembelajaran adalah materi atau alat yang digunakan untuk membantu proses belajar-mengajar Seperti buku teks, presentasi, video, permainan, dan sumber belajar lainnya Media pembelajaran Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau sarana yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran Ini bisa berupa teks, audio, video, perangkat lunak interaktif Atau bahkan perangkat fisik Seperti model atau alat peraga Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan retensi materi pelajaran Nah itu dia video dari saya Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye